Intro Baiklah, sidang, saya buka kembali Kepala Sudah, sudah Langsung saja kalau gitu Penuntut kembali, lanjutkan tuntutannya Semakin seru saja ini Baik yang mulia, baik yang mulia Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktunya yang mulia Lagi-lagi saya akan memberikan Sebuah bukti, kalau Brandon ini Menjual baju-baju bekas artis Yang ternyata itu adalah Barang curian Barang curian Jangan bilang saya jegel Kalau saya tidak tahu Dari mana barang curian Silahkan, Bapak Tora Eh, baju siapa ini? Baju gue Eh, anak aku ini Tangan, tangan Itu baju gue Tang aku Tenang dulu Tenang dulu Tenang dulu Ini Denang lalu Tanang Ini Tenang dulu Iya tenang dulu Ini kasusnya begini Tenang dulu Tenang dulu Dia cuma stri secukur Tenang dl Terusnya dia jual barang-barang artis ternyata hasil curian ini punya siapa aku dia izin enggak mencuri berarti Nah ini nih ini punya siapa aku bukan punya aku nih Ini punya siapa dia ada izin enggak mau jual gak ada nah iya berarti ini barang-barang artis semua tapi yang mulia ini membuktikan bahwa pakaian yang dijual sama saudara Brandon Bisa enggak ngomongin disitu ya ini apa ada begini ya kan bisa sebentar Jegel ya ini jemuran punya saya Jemuran punya yang mulia diambil jemuran punya yang mulia saya mau nanya ya merasa kehilangan nggak Bajuni nggak pernah kehilangan kan baru satu jam yang lalu berarti Jegel yang nyuri Ini adalah bentuk dari fitnah yang mulia ini saya nyalain siapa saya nyalain iyong iyong gak jagain barangku Ya itu not not malai malai ini asisten gimana sih tahu apa-apa dikasih apa-apa dikasih kemana sindal gua Ini semakin membingungkan ini itu dia itu dia yang mulia itu tuduhan yang tidak tidak benar yang mulia Woi klik lagi dong hahaha yang mulia lanjut lancang sekali lancang sekali dia yang serius Ayo dong Beres kan ini kabar yang mulia kabar yang mulia Yang mulia yang mulia yang mulia yang mulia Tapi yang mulia saya mohon izin saya akan menghadirkan korban yang sudah banyak sekali diruikan oleh saudara Brandon Hadirkan hadirkan di tempat ini kamu menghadirkan korban Iya korban sudah dekat saya akan menghadirkan korban izin kamu harus kembali ke belakang Dan silahkan duduk di samping saudaranya Siapa Ya kita semua bersaudara Saya boleh menghadirkan saksi eh korban yang mulia Silahkan Boleh Bapak Tora Didekat Halo pak Saya JGL saya penuntut dan saya yang akan membela Bapak untuk membuat dia tersudut pak Oh iya betul ini orang isin Silahkan pak Ini orang isin Ini dia kamu udah ketahuan Sabar dulu sabar dulu pak Bapak silahkan Tolong tenang silahkan duduk Luar biasa Om Ferry Silahkan duduk belakang dulu Yang mulia Tebak siapa Udah ketahuan Bapak ketahuan juga Oke om Ferry anda sebagai korban disini ya Iya iya pak Baiklah kalau begitu Iya Saya mau tanya dulu kepada om Ferry Apakah Di usian sekarang ini om Ferry mendapat predikat sebagai hot daddy tampan Bokeh Tapi setuju sih gue Saya setuju Hot daddy banget Tapi om Ferry ini gimana mendapat predikat seperti itu Merasa suatu beban gak sih Beban dong usahkan kayak Kenapa beban Loh iya peban dong Karena itu kalau didapat predikat yang hot itu kan jadi kayak Hot apa? Hot daddy Harus menjaga penampilan terus Kayaknya capek gak sih? Iya itu Consisten gitu Sebenarnya gak pernah dijaga sih emang udah begini aja gitu Kalau dirumah itu gimana? Kalau lu tanya sama anak gue dong Coba Brandon Pakai jazz dia emang dirumah Pake jazz Buset dah Tapi gaya nya Ferry sama Brandon ini memang agak mirip-mirip ya Setipe gitu Oke Brandon yang ngikutin papa atau papa yang ngikutin Brandon? Gak mungkin dong Dia belum lahir masa gue ngikutin dia kan Kayaknya anda bisa bikin pertanyaan lebih bagus gak gitu? Iya Iya sih Tiba-tiba Waktu Brandon kecil tiba-tiba Ini tantangan sebagai seorang yang mulia ditantang seperti ini Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk dan juga tajam Baik gak? Kasih yang mulia Dari mana asal nama Ferry Tidak menusuk dan tidak tajam itu yang mulia Tidak menusuk dan tidak tajam itu yang mulia Itu doang Iya Sari-sari maaf ya Iya itu Udah mulai Patora sekarang Udah mulai berani Netral 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 Bagus-bagus netral Tapi kalo ngeliat referensi fashion kalo dari Ferry Silent Diff Referensi fashion tuh mix and match sendiri atau ngeliat dari orang Ada role model gak sih? Lebih banyak sebetulnya mix and match sih sebetulnya Jadi tergantung aja gak harus niruin siapa gitu ya Tapi ya kira-kira kayaknya ini cocok sama ini Ini cocok sama ini Tapi rambut harus kelimes terus gitu gak? Rambut Gue kalo soalnya gue kalo acak-acakan gak cocok jelek gue soalnya Brandon ini kan terkenal juga playboy Kalo om Ferry sendiri suka ini gak? Kasih apa? Nasihat kalo dalam memilih pasangan gitu Gue bilang begini Jadi ketika masih pacaran dia boleh punya banyak Ketika belum menikah dia boleh punya banyak pacar Supaya dia tau memilih mana yang... Rasanya? Rasa apa? Menyayangi 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 Ya boleh boleh Supaya rasa menyayanginya dia tau Apakah sudah menyayangi orang yang benar Itu? Ya kalo udah benar Kemudian serius Boleh ke jenjang pernikahan Pak Aku mau nanya Silahkan Om tau gak Kak Brandon sekarang punya pacar? Iya kalo gak salah pacarnya kamu ya? Oh Maunya sih gitu om Tidak punya udah kue pacar Iya Tadi kan katanya kalo gak salah pacarnya kamu Ini kayaknya bapaknya juga ngincel Aman, aman, aman Jangan aman-aman aja bang Mulai ya Waduh Bang ini kena buka Ui 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 Uish Ui Uish Mara 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 Terima kasih.